selamat pagi semua hari ini aku mau jalan-jalan dekat rumah aja sekitar 5 menit ya nah buat ngajak si ini apa namanya jalan-jalan soalnya si William bagi sekolah terus dia pulang jam 3 jadi kasihan kan dia sendiri di rumah gak ada temannya jadi aku ajak dia jalan-jalan hari ini aku mau ngajak jalan-jalan kalian dekat rumah nih ada gereja tua ya sekitar umur ratusan tahun udah kali ya nah kita bisa masuk ke situ nah karena disini masih lockdown gerejanya masih tutup tapi gak apa-apa aku mau masuk ke situ tapi gak ke dalamnya ya cuma di luarnya aja ini dia nah kayak gini nih desanya disini jadi sepi nah ini gereja tua ya yang umurnya udah hampir lebih dari ratusan tahun ya disini itu banyak banget kuburan-kuburan kuburan-kuburan pahlawan yang udah ratusan tahun tuh lihat sampai gak ada ininya ya sampai gak ada tulisannya udah saking lamanya mungkin ini waktu jaman perang dunia pertama mungkin ya sampai perang dunia kedua terus disini juga ada tulisannya yang tahun berapa ya sampai 1825 atau udah berapa tahun nah ini nih nah ini nih kuburan-kuburan yang udah lama banget tapi kalau yang tempat baru biasanya gak ada disini disini karena biasanya udah beda ya kalau yang sekarang maksudnya yang baru-baru menunggu itu kuburannya beda kelihatan kok batu misalnya ini ininya ini pintunya biasanya buka sih sebenarnya bisa aja masuk tapi aku gak masuk nah disini biasanya tempat-tempat duduk aja sih kayak gini ini rumah rumah perumahan warga kalau di Indonesia pergi ke kuburan serem kan nah kalau disini biasa aja kalau apalagi kalau di Bali ya khususnya kalau kuburan itu pasti serem bang tuh sampai di kuburannya sampai di di iniin sama apa ditumbuhin sama 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 semak belukar saking saking lamanya jarum jam menunjukkan jam 12 siang dan sampai di Waktunya sembahyang Aku mau jelasin sedikit Itu ada ring bell Kayak lonceng kayak gitu ya Kalau ini kan kayak History gitu ya Kayak tradisional Di sini Di setiap gereja kayak gitu Mungkin kalau di Bali itu kayak Mungkin kalau di Bali itu kayak Kul-kul kali ya Tau kan kalau waktunya mau sembahyang Dipukul Kalau di sini ini mungkin tradisinya dulu Jaman dulu mungkin Kalau udah jam segini Jam segini itu bunyi Nah ini sih biasanya setiap 15 menit ya Tergantung mungkin Gerejanya ya Ada yang satu jam sekali Ada yang 15 ada yang setengah jam Nah Kayaknya sih kalau gak salah ya Yang aku tahu sih kayak gitu biasanya Kalau jam segini itu bunyinya Berapa kali kayak gitu Nah karena Karena Tradisi di sini ya Biasanya mungkin karena zaman dulu itu Kalau udah bunyi Orang pada sembahyang ya Terus Sekarang makanya Mereka tetap menjaga Tradisi Tradisi di sini Walaupun orang mungkin gak Gak sembahyang ya Baru bunyi langsung sembahyang Enggak Biasanya mereka sembahyang setiap hari minggu Dan Acara-acara tertentu ya Dan Kapan aja sih Kalau mau masuk Biasanya pintunya itu dibuka Biasanya pintunya itu udah dibuka Terus Siapa aja boleh masuk gitu Kalau gak salah sih Setiap hari minggu itu ada Ada Ini Ada Kegiatan kayak gitu Orang-orang yang Biasanya orang-orang yang udah Gak Retired-retired gitu ya Lebih banyak Ngadain Acara di Di gereja Nah Kayak gitu yang aku tahu ya Sini aku juga masih belajar ya Karena Ini kan bukan Negara Aku yang dilahirkan Tapi aku Juga belajar Karena Kalau tinggal di sini tuh Mesti tahu Semualah Bukan semua ya Adat istiadatnya Culture-nya Kayak gitu Jadinya kita harus Belajar Kayak seperti Dimana Bumi dibijak Disitulang Dijung-jung Yuk kan Janjam 12 15 ya Tuh kan Ini Oh iya Ternyata ini Setiap 15 menit Bunyi Tadi tekan Jam 12 Tepat Jam 12 Sekarang 12 15 Bunyi lagi Cuma Tiga kali Doang Yang tadi kan Pas jam 12 Panjang banget Tebalnya Sekarang Cuma Tiga kali Doang Karena Di Jam Tiga Ya Yaudah deh Itu aja Aku Sekarang Aku mau Ajak kalian Jalan-jalan Dekat sini Ini aja Si Jam Masih tidur Capek Emang sih Waktunya Jam Tidur Siang Jam Segini Pas Kakaknya Pulang Udah Banyak Energi Buat Berantem Maksudnya Banyak Berantem Yang Bikin Mawarang Aku Lagi Duduk Di Pinggir Jalan Tadi Tadi Is itu Kan Gereja Yang Tadi Aku Jalan Nah Sekarang Tadi aku Udah Keliling Sebelah Itu Terus Datang Lari Sebelah Sini Jalan Sini Nah Sekarang Duduk Nah Ada Orang Lewat Bawa Anjing Jalan 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 Jalan